Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah NPF 1911 07 0099 Disini saya dari kelas A, pihaut semester 5 Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pembangun sumber belajar anak usia dini Masuki praktek pengembangan seni Disini saya akan menjelaskan pentingnya sumber belajar bagi anak usia dini Nah pentingnya sumber belajar anak usia dini ini Yang pertama, meningkatkan motivasi Memberikan dan meningkatkan variasi belajar anak Memberikan struktur material pembelajaran Yang tempat memberikan inti Informasi kepada anak Yang kelima, merasa anak untuk berpikir dan beranalisis Yang keenam, menciptakan kondisi belajar Dan situasi belajar tanpa tekanan Mulai takpek, saya akan menjelaskan tentang kolase Kolase adalah sebuah kegiatan menempel bermacam-macam benda Seperti kerang telur, biji-bijian, kapas, kaca, kayu, kain, kertas, dan lain sebagainya Saya akan membuat media pengembangan seni anak usia dini dari umur 4 sampai 5 tahun Nah disini saya akan membuat kolase dari frame gambar pola kelinci Yang ditempeli dengan kapas dan disini saya akan membuat anak-anak didik menjadi sebuah inspirasi Atau membuat imajinasi mereka menjadi berkembang Alat dan bahannya itu ada 3 Yaitu pertama kita siapkan frame gambar kelinci atau pola-polanya seperti ini Lalu ada lem, lem kertas, dan juga tidak lupa kapas Nah selain melatih pengembangan seni Kolase juga menggunakan motorik halus anak Seperti karena anak menggunakan tangan memegang kapas, memegang lem, dan memegang kertas tentunya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!